Intro Baiklah Sobat Tani dimanapun anda berada Selamat jumpa kembali di channel kita ini yakni info pertanian kita Mudah-mudahan Sobat Tani sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat, murah rejeki dan panjang umur Untuk kali ini kita akan memberikan tip tutorial sederhana yakni cara mudah membuat POC dari nasi basi Namun sebelum lanjut jangan lupa Sobat Tani sekalian like subscribe di channel ini Agar Sobat Tani sekalian tidak ketinggalan dari setiap info yang kami suguhkan Baiklah Sobat Tani dimanapun anda berada untuk cara membuat pupuk organik cair dari nasi basi Di hadapan kita ini yang pertama yaitu kita siapkan adalah baskom Adalah baskom Dan kita ambil nasi basi Yaitu secukupnya sekitar mainan 3 genggam nasi Kita curahkan dalam wadah baskom ini Tahap selanjutnya nasi yang sudah kita wadahkan dalam baskom ini kita tutup Dan kita sempat disimpan di tempat yang sejuk Lebih kurang 5 malam Hingga dia tumbuh jamur Ini kita akan simpan terlebih dahulu Sobat Ini kita simpan di sini Baiklah Sobat Tani dimanapun anda berada Untuk cara membuat mol Nasi basi yaitu Di hadapan kita ini telah tersedia bahan Air jakabah Ini akan kita gunakan Lebih kurang 2 liter dan kita akan ambil airnya Bagi Sobat Tani yang tidak memiliki air jakabah Bisa menggunakan air cucian beras Ya Sobat Tani ini adalah jakabah kita Akan kita ambil airnya Selamat menikmati Sobat Tani ini adalah air jakabah ini kita sisakan sedikit untuk rongga-rongga udara Baiklah Sobat Tani untuk membuat pupuk organik dari nasi basi atau cara membuat pupuk organik cair Untuk tahap selanjutnya Yang harus kita persiapkan setelah air cucian beras atau air jakabah ini kita ambil seukuran 2 liter Setelah selanjutnya adalah kita siapkan gula merah Ini gula merah akan kita timbang dahulu Untuk takaran perbandingan 2 liter Kita ambil 100 gram Ya cukup Segerang Sobat Nah berikutnya Sobat Tani ini gula merah akan kita hangatkan sebentar supaya gula merah ini agak mencair Dan airnya kita ambil dari air cucian beras atau air jakabah Karena kita mempunyai air jakabah ya sifatnya sama saja Ini kita ambil seukuran 1 gelas Ini kita curahkan dalam mangkok ini Dan selanjutnya kita hangatkan di kompor gas Baiklah Sobat Tani untuk cara membuat POC nasi Bahan-bahan gula kita tadi kita hangatkan terbit dulu supaya gula tadi agak mencair Baiklah Sobat Tani ini adalah gulanya sudah mencair Dan kita akan angkat dan kita tiriskan Dan bahan untuk membuat POC organik cair ini kita tiriskan terlebih dahulu lebih kurang 15 menit Baiklah Sobat Tani ini air gula tadi sudah dingin Akan kita wadahkan ke adonan POC organik cair di nasi basi tersebut Baiklah Sobat Tani untuk membuat POC organik dari nasi basi setelah bahan-bahan gula tadi kita cairkan Setelah selanjutnya adalah untuk bahan membuat POC cair nasi basi Selanjutnya kita beri ini adalah M4 set pengurai bakteri untuk ukuran takaran 2 liter Kita beri 2 tutup botol ini Ini kita aduk terlebih dahulu Ini kita aduk terlebih dahulu di dalam gula merah tadi Dan kita aduk Cara mudah membuat POC dari nasi basi ini setelah bahan-bahan tadi kita racik Bahan yang terakhir yang akan kita campurkan dalam gula merah ini dicampur dengan M4 Yang terakhir adalah kita tambahkan 1 butih telur untuk 2 liter air Agar supaya VOC organik cair ini lebih super lagi untuk tanaman kita Dan cangkangnya pun kita gunakan juga dan kita remas-remas Dan bahan ini kita aduk terlebih dahulu Setelah kita aduk bahan VOC super ini Ini terlebih dahulu kita dinginkan dengan suhu rendah di kulkas Lebih kurang 15 menit Belos sobatani Lebih kurang sudah 15 menit Kita ambil adonan gula merah tadi Dan ini telah kita dinginkan selama lebih kurang 15 menit Ini kita curahkan ke nasi basi yang telah kita fermentasi selama lebih kurang 5 malam Mari kita ambil nasi basinya Baiklah sobatani untuk cara mudah membuat VOC super dari nasi basi Ini adalah fermentasi nasi basi lebih kurang 5 hari Kita ambil dari fermentasinya Nah sobat ini sudah mengeluarkan jamur Nah ini baru bisa kita gunakan untuk bahan memproduksi VOC nasi basi Dan ini akan kita wadahkan ke dalam adonan gula merah tadi Belos sobatani ini adalah nasi basi yang sudah keluar jamur lebih kurang 5 malam Nah ini akan kita curahkan ke dalam adonan yang kita buat tadi Kita curahkan ke dalam adonan ini hingga merata Dan kita aduk-aduk Dan kita tambah airnya dari seukuran air cucian beras ataupun air jagaba seukuran 2 liter tadi Nah sobatani setelah bahan ini kita aduk kita masukkan dalam toples Nah toples dengan ukuran 2 liter Ya sobatani untuk cara mudah membuat VOC dari nasi basi setelah kita buat dan kita tulis tanggalnya Dan ini kita simpan di tempat yang sejuk Tanpa sinar matahari dalam kurun waktu 30 hari Untuk penyimpanan berlama-lama Itu malah lebih bagus Baiklah sobatani untuk dosis takaran Per 1 liter air kita beri 10 ml Dan kita bisa aplikasikan melalui penyemperayan atau penyemperotan ketanaman atau pengocoran Ini khusus juga digunakan lebih bagus untuk mik hidroponik atau tanaman hidroponik Pupuk tanaman hidroponik di pekarangan rumah kita Baik cabai, tomat, dan bunga hias lainnya Nah sobatani dimanapun anda berada Demikianlah tadi tip tutorial sederhana dari kita Yaitu cara mudah membuat VOC dari nasi basi Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton